Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat memecat Gede Pasek Suardika dari keanggotaan partai dan dari jabatannya di kursi DPR. Meski sudah dipecat, Pasek mengaku belum menerima surat pemecatan sehingga belum bisa menentukan sikap tegas. Gede Pasek Suardika yang juga anggota Komisi 9 Fraksi Demokrat dipecat sebagai anggota DPR oleh partainya. Tidak hanya didepak dari kursi DPR, Gede Pasek juga dipecat dari keanggotaan Partai Demokrat. Pemecatan terhadap Gede Pasek resmi berlaku setelah DPP Demokrat melayangkan surat pemecatannya kepada Sekjen DPR pada tanggal 13 Januari lalu. Fraksi hanya menjalankan keputusan DPP. Sebagai kepanjangan tangan dari DPP, Fraksi menjalankan keputusan DPP. Dan saya sama sekali waktu itu tidak tahu, jadi saya diberikan surat bahwa Pak Gede Pasek sudah melalui proses di RIKO. Saya menerima sudah melanggar, disitu disebutkan karena Gede Pasek sudah melanggar fakta integritas dan kode etik. Ditemui usai menghadiri rapat Fraksi Partai Demokrat, Gede Pasek menyatakan belum menerima surat pemecatan atas dirinya, sehingga belum bisa bersikap lebih jauh. Partai politik itu adalah lembaga yang diatur dalam undang-undang. Warga negara yang berinteraksi di dalamnya juga diatur dalam undang-undang. Jadi nanti kita lihat antara apa yang isi surat dengan aturan yang berlaku. Jadi kita akan lihat dulu soal sikap, tentu nanti setelah kita membaca suratnya. Gede Pasek merupakan salah satu dari puluhan politisi muda Partai Demokrat. Kedekatannya dengan mantan ketua umum Partai Demokrat yang juga tersangka kasus korupsi, Anas Urbaningrum, membuat nama Gede Pasek sering mewarnai layar pemberitaan. Gede Pasek juga mengikuti Anas saat mendirikan Ormas Perhimpunan Pergerakan Indonesia atau PPI yang sempat membuat SBY gerah. Dari Jakarta, Ardintato, Oscar Gumilang, TV One mengabarkan.